Intro So selamat datang di Trikel, kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya yaitu merakit pompa air yang mampu bekerja secara otomatis dan manual menggunakan timer analog dari Omron dengan tipe H3CRA8 pada video sebelumnya kita telah belajar merakit pompa air otomatis dan manual menggunakan timer dari The Band untuk link video kalian bisa cek di pojok kanan atas pada simulasi kali ini kita analogikan rangkaian yang kita akan buat melayani beban yang tidak melampaui kemampuan hantar arus dari timer jika kalian menggunakan beban yang melampaui kemampuan hantar arus dari timer saya sarankan kalian menambahkan relay ataupun kontaktor pada rangkaian hal ini bertujuan untuk keselamatan pada rangkaian oke jadi kita mulai saja proses perakitan rangkaian ini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan pasangkan MCB 1 pas jika kalian menggunakan kontaktor ataupun misahan antara dair dan beban artinya kalian harus menggunakan 2 buah MCB minimal 1 pas pada rangkaian kita akan tambahkan selektor switch timer simulasi pompa air dan terakhir yaitu pilot lamp jadi sebelum ke tahap perakitan mungkin untuk pemula yang menyaksikan konten ini atau video ini saran saya sebelum kalian melakukan pemasangan wiring di sebuah sistem kelistrikan ada beberapa hal yang perlu kita pahami jika kita ingin mengendalikan pompa air dengan kapasitas tertentu kita harus sesuaikan dengan kapasitas kemampuan hantar arus yang mampu dilakukan oleh timer misalnya timer memiliki kemampuan hantar arus 10 ampere maka pastikan beban yang kalian gunakan tidak melampaui 10 ampere jika hal itu terjadi maka besar kemungkinan timer yang akan kalian gunakan akan mengalami konsleting kalian harus diperhatikan yaitu diagram pada timer mana yang dipergunakan terminal pada soket timer sebagai coil ataupun mana soket pada timer yang akan kita gunakan sebagai kontak-kontak yang akan mengeksekusi beban relay ataupun kontator dan kita lanjutkan proses perakitannya kita akan tambahkan kabel hitam hubungkan pada terminal trustin dan dari input selektor switch ini kita akan jumper misalnya kita menggunakan terminal 4 maka kita akan jumper ke terminal 3 kita akan memanfaatkan selektor switch ini menjadi 2 input dan 2 output dari output terminal 3 selektor switch disini kita akan tambahkan kabel hitam hubungkan dan plug in pada terminal 2 soket timer aliran ini kita gunakan sebagai input pasah pada timer untuk netral dari output MCB kita akan tambahkan kabel biru plug in pada terminal 7 soket timer selanjutnya kita akan tambahkan aliran daya terhadap pompa disini kita akan menjumper di terminal 2 terhadap terminal 1 sedangkan terminal 7 terhadap terminal 8 kita akan tambahkan kabel output daya terhadap pompa air kita akan tambahkan kabel biru plug in pada terminal 6 sedangkan kabel hitam kita akan tambahkan pada terminal 3 soket timer pemasangan wiring pada terminal 6 dan terminal 3 pada soket timer sebagai output otomatis yang nantinya dikendalikan oleh timer selanjutnya untuk sistem manual yang akan kita pasang pada rangkaian ini dari output terminal 4 selektor switch kemudian kita akan hubungkan langsung pada terminal trastin pompa air untuk aliran netral pada sistem manual kita akan jumper dari terminal 2 selanjutnya kita akan hubungkan langsung pada terminal trastin pompa air untuk dapat membedakan sistem mana yang akan bekerja sistem otomatis ataupun manual maka pada rangkaian saya akan menambahkan lampu indikator yaitu pilot lem warna biru kemudian plug in kabel hitam pada terminal 1 soket timer hubungkan pada pilot lem dan plug in pada terminal 6 output daya kabel biru hubungkan pada pilot lem sebelum ke tahap simulasi rangkaian pastikan seluruh wiring pada rangkaian ini terpasang dengan baik dan benar langkah yang perlu kita lakukan yaitu menyeting timer yang akan kita gunakan disini ada beberapa mode timer yang akan kita gunakan pada tipe timer yaitu Omron H3CRA8 mode ini kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian begitu mode apa yang kalian gunakan range atau skala waktu apa yang kalian gunakan nah disini saya akan menggunakan mode B2 untuk range disini saya akan menggunakan satuan waktu detik kemudian pada klop ini saya setting waktu agar nantinya pompa ini akan otomatis bekerja selama 5 detik on dan off saya akan hubungkan pada soket timer langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengaktifkan MCB pompa air ini belum bekerja hal ini dikarenakan posisi selektor switch berada pada posisi 0 artinya tidak ada input aliran listrik yang menuju ke sistem otomatis ataupun manual selanjutnya saya akan coba memutarkan selektor switch ke arah kiri pompa air ini akan bekerja selama 5 detik on dan 5 detik off hal ini kalian harus sesuaikan dengan logika atau program yang kalian lakukan pada timer prinsip kerja ini akan terus berulang selama adanya aliran listrik dari MCB menuju ke timer dan simulasi selanjutnya kita akan simulasikan pompa ini yang akan bekerja secara manual manual artinya pompa ini tidak dapat bekerja secara otomatis on dan off lainkan bekerja berdasarkan aliran listrik langsung yang kita hubungkan dari selektor switch maka yang kita lakukan yaitu memutar selektor switch sebanyak 2 klik ke arah kanan perhatikan maka pompa air ini akan bekerja terus menerus selama arah selektor switch berada pada posisi kanan jika kalian perhatikan pilot lem biru ini akan off artinya proses yang bekerja pada pompa air yaitu sistem manual dan ketika kita kembalikan ke sistem otomatis kalian perhatikan apa yang terjadi pada pompa air kemudian pilot lem pilot lem biru ini akan terus menyala ketika lupa air bekerja dengan prinsip otomatis kekurangan pertama yang saya dapat pada sistem rangkaian ini yaitu pada timer omron dengan tipe H3CRA8 pada internal timer tidak terdapat baterai backup nah fungsi dari baterai backup ini yaitu sebagai backup settingan atau program yang kita lakukan pada timer jika kalian ingin menggunakan sistem penyiraman otomatis yang akan bekerja 24 jam saya sarankan untuk menggunakan timer yang memiliki baterai backup pada internal timer hal ini bertujuan agar timer itu tidak perlu kita setting ulang melainkan bekerja menggunakan settingan waktu yang telah kita lakukan saya rasa urean dan proses simulasi kali ini cukup jelas dari proses perakitan setting simulasi dan urean singkat kekurangan timer semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe like dan share sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sub indo by broth3rmax